Intro Assalamualaikum Berjumpa lagi dengan saya Mbak Witri Pakar Metafisika Kecewen dan Ratu Susuk Jawa Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara ruatan desa atau wilayah Nah urut-urutan ruatannya adalah sebagai berikut Langkah pertama dimulai dengan doa pembuka diteruskan dengan pembacaan cerita riwayat Sang Hyang Kolo yang disampaikan dalam bahasa Jawa dan disampaikan mirip seperti nyanyian tetapi juga bisa berbentuk seperti kalimat pembukaan Sang Dalang dalam membuka pakelaran wayang Kemudian dilanjutkan dengan membaca Pak Kem Sontek diteruskan dengan membaca sastra Banyak Dalang, lagu Kentru diteruskan dengan membaca sastra Gumbala Keni Geni atau api yang datang dari berbagai penjuru angin yaitu timur, selatan, barat, dan utara disatukan dan ditolak kekuatan negatifnya dan diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat dengan melakukan pembacaan mantra Diteruskan dengan Kidung Sastra Puji Bayu Sastra Kakancingan Sastra Panula Sastra Ruat Panggung Kidung Pandengeran Lanjutan Kidung Sastra Pangruatan Diteruskan dengan Kidung Pangruat Pamungkas Setelah selesai melantunkan Kidung Ruat Muwakala Rambut anak Sukerta dipotong sebagai syarat yang nantinya akan dilarut Kemudian anak Sukerta tersebut dimandikan air bunga setama oleh yang meruat Setelah itu Wong Sukerta tadi menjadi anak angkat bagi yang meruat atau si dalam Segala sesaci kain putih menjadi milik orang yang meruat atau dalam ruat Bila orang yang diruat adalah orang yang mengalami gengguan kejiwaan atau gila atau sudah lama mengalami kesurupan maka harus dibacakan Kidung Rumaya Sekarsino yang menyebutnya adanya lelambut di tanah Jawa Itulah urutan langkah-langkah untuk melakukan ruatan desa Sekian yang bisa saya sampaikan Saya Mbak Witri Salam Rahayu Terima kasih telah menonton